Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat SJP digital jumpa lagi di channel yang membahas antena TV digital dan juga para pola sahabat SJP digital untuk video kali ini saya akan coba tes dua antena mencoba lanjut alangkah baiknya yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu yang sudah subscribe terima kasih Oke langsung ke video hai 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 nah sahabat SJP digital untuk uji support pertama yaitu antenanya bentuknya silang seperti tadi ini di dengan panjangnya 75 cm dengan pakai driven bawaan antena panjang yaitu Sigma seperti ini guys ya dia punya kan dan untuk direktornya 12345 ya ada lima direktor yang terpasang dan dengan jarak yang ini dekat yang ini jauh ya guys ini sekitar 10 cm 10 cm 10 cm dan ini 3 cm ya Oke nanti setelah ini saya akan rubah adanya bagaimana hasilnya Oke kita coba dulu yang ini guys Hai nah sahabat ini antena yang pertama yaitu berbentuk silang untuk eh direktornya berbentuk silang dengan ketinggian antena kurang lebih 5 meter ya guys untuk ketinggian antena kurang lebih lima meter dan ini untuk hasilnya seringnya kita lihat ini adalah channel Indosiar channel Indosiar kita lihat untuk informasinya cuma minim banget ya guys di lima persen untuk setennya di delapan persen ini kembangnya patah-patah dan juga suka hilang-hilang ya guys ya dikarenakan sialnya terlalu kecil nah seperti ini guys nah temannya nanti kita lihat hasilnya patah-patah namun kita cek untuk RCTI mnc group untuk kualitasnya cukup bagus guys cukup bagus di 50 di 60 persen ya 60 persen rata-rata di 60 persen nah seperti ini untuk hasil antena yang belum saya modif Oke untuk adanya saya akan modif dulu dan nanti kita lihat hasilnya selamat dari CP digital untuk percobaan kedua yaitu antenanya sudah saya rubah dengan tadinya teleponnya disipat disini dan disini sekarang eh saya panjangkan direngkakan kira kurang lebih ini ada 15 cm ya 15 cm 15 cm dan ini tadinya dua kita dapatkan menjadi tiga ya guys dengan jarak 5 cm guys nah seperti ini oke kita coba untuk hasilnya apakah lebih bagus yang tadi apakah bagusan ini oke sahabat langsung ke videonya sahabat SP digital untuk antenanya sudah terpasangnya sudah terpasang di ketinggian yang sama seperti tadi oke kita lihat hasilnya kita lihat ke televisi guys ini adalah channel Indonesia 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 namun untuk kualitasnya nol banget ya nol dan ini lemah banget ya saya coba untuk putar-putar antenanya guys ini kita lihat ternyata jonges ternyata jong tidak ada siaran satupun ya guys kita lihat di RCTI yang tadi sinyalnya dapat dapat 60% ya untuk RCTI kita lihat dengan antena ini ternyata cuma nol juga guys ya oke oke saya sambil putar-putar guys ternyata tidak dapat siaran satupun dengan posisi seperti itu guys ya berarti bisa saya simpulkan kalau pemasangan antena dan drivernya seperti itu ternyata lebih bagus yang tadi guys untuk skema antenanya untuk peletakan detektornya seperti tadi itu lebih bagus dibanding yang ini oke sahabat semoga bermanfaat jangan lupa like and subscribe sampai ketemu lagi di video video saya berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.